Intro Warga kota Malang dikejutkan dengan penemuan situs tepat di tengah proyek jalan tol Pandaan Malang Situs ini ditemukan berupa susunan batu batakuno Selain struktur batu batakuno, di sekitar lokasi juga banyak ditemukan benda-benda cagar budaya lain Di antaranya uang gobok, beberapa barang berlapis emas, kaca benggala, dan benda kuno lainnya Pada awalnya, situs perubah ini dianalisa sebagai peninggalan zaman kerajaan Majapahit Namun, setelah dilakukan ekskavasi dan kajian awal Tempat tersebut disimpulkan sebagai peninggalan pra-maja pahit yakni Singosari Hal itu diungkapkan oleh Kepala Balai Pelestarian Jagar Budaya Trowulan, Jawa Timur Yaitu Bapak Andi Muhammad Said Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penemuan mata uang kepeng atau gobok Dari dinasti Song, yaitu abad 10-13 Situs ini merupakan bangunan suci setelah ditemukannya struktur bangunan paduraksa Tangga berundak paduraksa ini adalah struktur yang tergaruk oleh alat berat proyek pembangunan tol Hal itu diungkapkan oleh arkeolog BPJB Jatim, yaitu Bapak Wicaksono Dwi Nugroho Tidak jauh dari lokasi situs ini, ditemukan dua arung atau jalur saluran air Atau bahkan terowongan yang berakhir persis di tepian sungai Ambrong Arung bisa juga merupakan jalur lari untuk para raja Hal unik lain terkait situs ini adalah Letak situs yang berada di tengah-tengah sebaran candi yang ada di Malang Seperti Candi Jago, Candi Gidal, Candi Singosari, Candi Sumerawan, Candi Badut, dan Candi Songgoriti Tidak hanya itu, lokasi situs juga berada di antara kepungan gunung-gunung besar di kawasan sekitar Malang Yakni Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Kawi Situs ini bernama Situs Sekaran Nama tersebut diberikan oleh tim BPJP Jatim Nama situs ini diambil dari nama dusun ditemukannya situs tersebut Yakni Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Situs ini ditemukan sekitar pertengahan Maret 2019 Ketua tim penelitian situs sekarang yaitu Bapak Harry Priswanto mengatakan Dari hasil penelitian lanjutan yang dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta Berhasil membuka 4 kotak untuk digali sebagai bahan kajian Berdasarkan kajian arkeologi Dapat terbagi menjadi 4 fase berdasarkan penggunaan dan pemanfaatan situs sekarang Pada fase pertama, situs sekarang difungsikan sebagai tempat ibadah dan bangunan suci pada masyarakat lampau Fase kedua, dimana situs sekarang tidak lagi digunakan Fase ketiga, dimana paling vital saat ada perusahaan masif Yaitu pencarian benda-benda kuno Pembuatan semen merah dari batanya Dan pengolahan lahan dari batu bata Di situs ini terjadi pada tahun 1950-an Sementara di fase terakhir, situs sekarang ini kembali ditemukan ketika pengerukan proyek jalan tol Malang Pandaan sesi 5 Setelah terkubur beberapa lama Memang situs ini kondisinya sudah rusak Perlu waktu cukup lama untuk merekonstruksikannya Terima kasih telah menonton!